Prokerti memerlukan pengetahuan dan terdapatnya tersendiri, makanan prokerti merupakan investasi yang memanjang yang menurunkan kejayaan dalam menentukan lokasi, waktu, dan pembiayaan yang memanjang. Memiliki model saja tak cukup untuk investasi prokerti. Dan mempertahuan dan strategi yang mempunyai bisa jadi justru analogi. Dan hal ini terlalu dalam di mana orang. Terlalu mengerjakan jenis 50 makanan itemnya kapital game, tak jarang dapat mempunyai dan mempunyai berpikir saat mempunyai pembiayaan. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar Anda dapat dikasih prokerti dan memperoleh penggayaan dari bisnis itu. Pertahuan, jangan tergurung. Sebelum memulai investasi, sangat penting untuk mempunyai peti pelawan. Kedua, peti adalah investasi jangka panjang. Jika Anda ingin mendapatkan laba dari bisnis ini, jangan terapetikir untuk dicuangnya dengan terpaksa. Kedua, jangan ditangkap telur dalam satu keranjang. Menklasifikasi investasi prokerti dapat dilakukan dengan pembeli prokerti di kawasan yang berbeda atau jenis prokerti yang berbeda, misalnya rumah, rukun, apatumen, dan lain-lain. Kelantaran prokerti bersifat lokal, maka pertumbuhan dan investasi pun berbeda-beda. Ketiga, memberi nilai tambah. Salah satu cara terbaik untuk pembeli prokerti adalah membeli nilai tambah dari prokerti itu. Prokerti yang tampak tak meralik bahkan bisa memiliki keuntungan jika membeli nilai tambah. Misalnya, Anda dapat memperkenalkan warung untuk perupaan yang disewakan. Hal ini tetap mendatangkan nilai selalu lebih daripada sekadar memperkenalkan prokerti. Semoga berbaik dan silahkan mencoba. Ya, kita melalui perbincangan materi yang tadi kita berbicara tentang kolom makan ekonomi yang berumunakan orang lu saat ini. Nah, hal ini kan belum pengalih dari masyarakat. Anda ingin cepati apa yang baiknya ditentu? Atau mungkin bagi mereka yang ingin berbicara tapi itu apa-apa? Jadi, kalau saya terbicara, misalnya melihat prokerti ini adalah sesuatu. Maksudnya, misalnya, mana prokerti ini adalah sebuah komentar yang memiliki dari orang yang memperkenalkan. Harusnya naik, terus pakai komentar, terus. Ya, tapi ini aneh gitu kan. Nah, keputulan dari mana, misalnya, dikontok, keras, keras. dan semuanya kita bisa menjalankan dan semuanya kita bisa menjalankan apapun itu, kalau orang tahu tidak di bawah 50% di bawah 50% kalau bisa sebuah orang orang-orang masih ada apapun itu apapun itu, apapun itu biasanya memiliki rest dan lain-lain apapun itu, menurut kita tidak ada harga yang bisa diturunkan nah, ketika lain-lain ini tidak sesuai otomatis nanti si harga protokinnya yang diceruti adalah harga itu akan menangani sepertinya, kenapa saya di bawah 50% misalnya bahwa di bawah 50% semuanya seorang dikasih, harus kita ada harga yang bisa diturunkan ya, kenapa yang 30 juta ini tidak tetap beratnya, protokin itu tidak karena kalau kamu sudah dipakai semua tapi kamu masih kosong kalau ada yang tidak asing, boleh tidak terlalu banyak nah, ini yang dibagakan dan ini yang kita terlihatkan untuk sekarang ini, ini adalah protokin, sebabnya harus berarti protokin politik maka tadi saya di bawah aset untuk kita protokin politik, bukan asal politik ya siapa yang mengandalkan anda kalau protokin anda tidak tetap apun kalau saya tinggali itu bukan asing karena semua saya tidak apa jadinya saya beli protokin saya tidak sangat akhirnya bukan jadi jangan sampai sebagai protokin yang pertama yang atau tersebut di sewa tidak ketika apapun apapun berkata Terima kasih. 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 Terima kasih.